Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First, let's open our meeting today by saying basmala together Bismillahirrohmanirrohim Good morning class, good morning everyone See you again with me, Mr. Tno, in English lesson How are you today? I hope you all in a good condition just like me now Today, we are learning about chapter 3 Nah, kira-kira apa ya nanti yang akan kita pelajari di chapter 3 ini? Pada chapter 3 ini, kita akan mempelajari We know what to do We know what to do Kita tahu apa yang akan kita kerjakan Pada materi ini, kita akan membahas dua hal Yaitu suggestion and obligation Suggestion dalam bahasa Indonesia memiliki arti saran Sedangkan obligation memiliki arti kewajiban Pada pertemuan kali ini, Mr. Tno akan menjelaskan tentang suggestion terlebih dahulu Saat kita belajar suggestion, kita akan menggunakan dua ungkapan Yaitu, yang pertama asking suggestion dan yang kedua giving suggestion Asking suggestion memiliki arti meminta saran Dan giving suggestion memiliki arti memberi saran For asking and giving suggestion, kita akan menggunakan dua kata Soap and soap not Soap artinya sebaiknya Sedangkan soap not artinya sebaiknya tidak Jika kalian ingin meminta saran atau asking suggestion Maka kalian bisa menggunakan pola kalimat What? What ditambah dengan soap or soap not Kemudian ditambah dengan subjek Dan ditambah dengan kata kerja bentuk pertama Kita akan melihat contohnya Apa yang sebaiknya saya lakukan Yang kedua Jika kalian ingin memberi saran atau giving suggestion Maka kalian bisa menggunakan pola kalimat Subjek Kemudian diikuti dengan soap or soap not Kemudian diikuti dengan verb satu Atau kata kerja bentuk pertama Kita akan melihat contohnya She should go to the market She should go to the market Dia sebaiknya pergi ke pasar Atau She should not go to the market She should not go to the market Dia sebaiknya tidak pergi ke pasar Nah untuk contoh yang lebih jelas Kita akan melihat sebuah kasus yang di dalamnya menggunakan Untapan asking and giving suggestion Perhatikan dengan baik ya Kita akan melihat contoh Kasus yang pertama I want to be able to speak English well I want to be able to speak English well What should I do? Nah jadi gini nih Saya ingin bisa belajar bahasa Inggris dengan lancar Saya ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar Apa sih yang sebaiknya saya lakukan? Jadi ketika saya meminta saran Kalian bisa memberi saran dengan menjawab Kamu sebaiknya banyak mendengarkan lagu berbahasa Inggris Dan yang kedua Kalian juga bisa memberi saran dengan menjawab You should read more stories in English You should read more stories in English Kamu sebaiknya banyak membaca cerita berbahasa Inggris Hmm bagaimana? Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari Mr. Tno Tentang kalimat menggunakan asking and giving suggestion? Nah supaya kalian lebih jelas lagi Miss akan memberikan satu contoh kalimat lagi Perhatikan dengan baik ya I have a toothache I have a toothache What should I do? Saya sedang sakit gini Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalian bisa memberi saran You should go to the dentist You should go to the dentist Kamu sebaiknya pergi ke dokter digi Atau bisa juga kalian memberi saran You should not eat candy You should not eat candy Kamu sebaiknya tidak makan permen Nah apakah kalian bisa memahami penjelasan Mr. Tno Tentang asking and giving suggestion? Sebelum Miss mengakhiri video ini Miss akan memberikan latihan soal Jangan di skip ya Oke I think enough for today Thank you for your attention Thanks for watching Stay safe and stay healthy Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh